Oke guys, kali ini kita akan masuk ke tutorial bagaimana cara buat akun atau config dari openclass ya Openclass di openwrt atau class meta for android Nah jadi, yang pertama sih teman-teman harus sudah punya bug-nya ya Bug-nya nanti untuk dimasukkan ke akunnya atau confignya Jadi, untuk tutorialnya kita pakai yang akun gratisan ya Biasanya kalau saya buat di hoddy Hoddy Nah, hoddy yang ini Nah, kemudian di bagian ini kita klik yang trojanvpn Nah, trojanvpn kemudian Ini sih bisa semua ya dipakai Tapi saya mau coba pakai yang Singapur aja Ini, saya pakai yang Singapur Tinggal di klik Kemudian di sini ada username, password, dan SNI atau bug-nya Nah, jadi username-nya teman-teman bisa isi Ini bebas ya Misalkan SG3 Nah, untuk SNI atau bug-nya ini Ini teman-teman bisa langsung isi Atau bisa dikosongin Jadi, di sini saya kosongin dulu Nanti pas kita udah generate akunnya atau config-nya Nanti bisa diinput di sana untuk bug-nya Kemudian centang ini saya bukan robot Kemudian klik create Nah, ini akunnya sudah jadi Jadi, bisa pakai yang ini aja teman-teman Trojan Go ini Yang ini, kemudian Bisa klik Tambah-tabah baru Klik subbound Subbound ID Nah, yang ini aja Subbound ID Nah, di sini teman-teman bisa copy atau salin Pasti di sini Nah, kalau yang ini Vmesh Misalkan teman-teman buat Vlesh atau Vmesh Nah, teman-teman bisa centang ini Tapi kalau akun Trojan sih Biasanya saya nggak centang untuk ini Kemudian Kita coba buat satu akun aja lagi ya Kita buat satu akun lagi Akun SG2 deh Kita pakai SG2 Sama Masukkan username-nya Kemudian password Nah, ini S&I bisa dikosongin Nanti diisi Kemudian klik create Nah, untuk buat akunnya ini cepat ya teman-teman Nggak lama Kemudian ini copy Kemudian Paste di sini Nah, setelah itu Misalkan teman-teman lebih dari satu nih Akun Nah, untuk yang Trojan ya Kemudian ini pilih yang base pink aja Atau nggak yang fallback Yang fallback Nah, jadi kalau yang fallback itu Dia nyari yang Akun yang Menurut class-nya itu Stabil Nah, kalau dia base pink Base pink itu Pink yang terkecil Dipilihnya Nah Saya biasanya pakai yang base pink Yang redir host Kemudian ini untuk format proxy-nya Ada format samping atau bawah Kemudian Di sini Input Untuk nama Config-nya Jadi misalkan Trojan.yaml Nah, kemudian Di sini ada beberapa opsi atau pilihan ya Kalau yang emoji ini Kayak nampilin emoji Bendera Bendera negara Gitu Ini untuk proxy protokolnya Misalkan Villess Vimes Atau Trojan Gitu Ini saya nggak centang Biarin aja Kemudian kalau mau langsung Download Config-nya Config sama proxy-nya Itu bisa langsung download file config Atau teman-teman Mau buat Akunnya aja Atau proxy-nya aja Itu bisa centang ini Generate proxy provider Kemudian klik download Gitu Nah, karena kita di sini mau buat config sama proxies-nya Jadi Saya langsung klik download ini aja Download file config Ini nggak saya centang Kemudian kita download Kemudian kita simpan di Sini ya Di video Capa cat Nah Ini udah Kemudian Kita edit Untuk file ini kita edit ya Nah Kemudian hasil downloadnya Tadi kita coba buka ya Teman-teman Kita buka Di sini Saya agak pindah di sini Nah Ini Kita buka di Notepad Kemudian Nah Ini kan name-nya Untuk name proxy-nya Ini masih kosong nih Sama server-nya Masih kosong Yang ini juga Untuk ini juga Masih kosong Nah Nanti kita Kalau saya Biasanya Langsung ke proxy group-nya dulu Ke proxy group Nah Karena saya mau pakai yang base ping Jadi Yang ini Saya Hapus Ini karena Method salad ya Jadi misalkan nih Akun-akunnya Nanti kita Bisa pilih nih Kita mau pilih manual Kita pilih manual Mau pilih akun yang Mana gitu Ini untuk modenya Mode select Nah Kalau yang tipenya URL test Jadi Otomatis Dari Sistemnya itu Milih Ping yang terkecil Gitu Nah Jadi karena Saya mau pakai Yang base ping Jadi ini Saya hapus aja Untuk ini Saya hapus Kemudian Kemudian Yang disini Itu kita ganti yang Base ping Ini yang Rule match-nya ini Kita ganti yang Base ping Nah Kemudian Name-nya ini Kita Ubah ya Untuk name-nya ini Kita ubah Entah Oke lanjut Untuk name-nya ini Kita bisa isi bebas ya Misalkan NSN dot TKID Kemudian Yang Untuk ini Server ini Nah ini Kita isi bug-nya Sini kita isi bug Isi Bug Sesuai Kartu Masing-masing Ya Sesuai kartu Yang dipakai Dan tentunya Bug-nya Pastinya Sesuai area Masing-masing Ya Berlakunya Nah kemudian Disini Untuk yang Kedua Untuk yang Proxies Yang kedua Tadi kan kita buat Dua akun nih Nah Untuk yang kedua Itu bisa Pakai ini juga Paste Disini Nah Kemudian Disini Isi juga Bug-nya Disini Teman-teman Isi In bug-nya Nah Seperti itu Nah Setelah itu Disini Teman-teman Isi nih Untuk yang Proxies-nya Karena kan kita Mau pakai Proxy group ini Kita pakai Yang Proxies-nya Yang pertama Ini yang Namanya ini Yang tadi kita buat Copy Kemudian Paste Disini Kemudian Ini Kita copy Paste Disini Nah Paste Disini Nah setelah itu Ini kan masih Bawaan dari Sabonnya ya Jadi kita Bisa Ubah Ke Kita pakai Gslatic aja www.gstatic.com Kemudian Disini Kita Generate Generate Kemudian Underscore 204 Nah buat Seperti ini aja Teman-teman Nah nanti Tinggal di save Nah tinggal di save Udah itu Tinggal di Masukkan di Open class-nya Tinggal input Di open class Atau di Class meta for android Gitu Nah nanti dia bakal Otomatis Ping nih Otomatis ping Jadi dia Otomatis ping Dan Mengambil Ping yang paling Tendah Yang paling Kecil Pingnya Latensinya itu Yang paling kecil Diambil Gitu Nah misalkan Kalau teman-teman Mau buat Akun yang banyak Itu teman-teman Bisa ya Kayak tadi itu Tinggal generate aja Untuk akunnya Berapa banyak Generate akunnya Kemudian Convert di Subbonds Nya tadi Kemudian tinggal Edit Gitu Nah misalkan Teman-teman Kalau udah punya Bugnya Jadi teman-teman Bisa langsung Isi aja Disini Bisa langsung Isi aja Di SNI nya Ini tadi Disini Teman-teman Bisa langsung Isi disini Supaya nanti Nggak perlu Ngedit lagi Untuk Servernya Untuk bugnya Gitu Jadi Tinggal Di Isi Di Ya tinggal Tinggal Diubah Yang ininya Aja Tadi Yang di Proxies Oke Mungkin Itu aja Untuk Tutorial Cara Buat akunnya Jika Channel ini Atau video ini Bermanfaat Buat teman-teman Untuk buat akun Tolong Bantu Di Subscribe Like Comment Dan share Biar saya Lebih semangat Untuk Buat Video-video Yang lainnya Oke Thank you See you next time Bye 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 Bye